Nah teman-teman jadi sekarang untuk masuk ke dalam raudah itu Harus menunggu waragah yang seperti ini Barusan dikirimkan via email kemudian kita cetak Untuk nanti ditunjukkan kepada petugas Masjidil Haram Agar para jemaah bisa diperbolehkan masuk Ini nama-nama list nama-nama jemaah Perempuan Sesuai jumlah jemaah Jadi kalau dulu para jemaah itu bebas ya Tanpa mau ini tanpa apapun Mereka tinggal berangkat menuju ke raudah Lalu mereka antri disekat-sekat dulu gitu Kemudian masuk persekat Sekarang jemaah beda seharus mengambil waragah dari muasasah Muasasah itu mereka yang bertanggung jawab disini Untuk perlaksanaan ibadah umrahnya dari Mekah dan Medina Kemudian kita dikumpulkan di depan sini nanti dijemput dan masuk ke dalam bersama-sama muasasah juga Begitu teman-teman Jadi udah gak sebebas dulu semoga Yang seperti dulu segera kembali lah Seperti semula Teman-teman ini adalah para jemaah umrah kita Sekarang lagi mengantri menunggu muasasah datang Kalau dulu kan kita ngantrinya jemaah itu kan nunggunya motowifah ya Motowifah atau pembimbing perempuan Ustazah perempuan itu ustazahnya Yang membawa ke raudah sekarang harus menunggu muasasah Kita nunggunya disini Tadi janjiannya jam 9 Tapi katanya tadi muasasahnya masih ada di dalam Membawa grup yang lain belum keluar Kita nunggu selesainya dulu yang di dalam Baru nanti setelah keluar giliran kita yang dibawa ke dalam Seperti itu Dingin mbak Lagipada kedinginan seperti burung hujanan ini bapak-bapak Ini kalau enggak karena ibadah Pala jemaah ini sudah molor di dalam rumah ya wak Sudah di dalam hotel Tapi karena pengen ibadah Memanfaatkan waktu di kota Medina Mereka semangat Ini bagian ibu-ibunya ngantri Untuk masuk Jadi ini para jemaah Tetap ya Di belakang kita itu Para jemaah perempuan yang akan Berangkat menuju ke Rawbah Jadi kita punya jadwal sendiri Untuk rawbah Dan tidak ada pendamping perempuan Kecuali mungkin Dia menggunakan gelang Bisa kali mungkin Ini bagian laki-lakinya juga ada yang mendampingi juga Kita Selain didampingi oleh motowif Kalau laki-laki juga ada pendamping juga dari muasasah Atau Pelaksana umrah yang disini Nah para jemaah Ini yang Agak-agak jauh Ini jemaah laki-laki ya Karena harus mengitari Dari Harus masuknya dari Babu Salam Gak kayak biasanya Kita bisa langsung nerobos Dari pintu 22 Ya tembus kesana Pintu 7 Kalau gak salah ya Kemudian kita langsung masuk di Babu Salam Sekarang kita harus terus disini Nih Jemaah harus Ini Masjid Nabawi Kita harus lewat di depannya Muter kesana Melewati Apa namanya Sakifah Bani Saida Terus lewat kesana Seolah-olah kita mau di arah dalam nih Nah baru nanti kita dari belakang gitu Masuk langsung dari Babu Salam Kayak gitu Sudah kita lanjut nanti Kalau sudah mau masuk ke dalam Sekarang kita sudah berada di belakang Masjid Nabawi Dan ternyata Jemaah Kita harus Gak bisa langsung masuk kesana ya Yang seperti biasanya langsung masuk di Babu Salam Kita harus kesana dulu Kita harus kesana dulu Kemudian masuk lewat kesana Baru kita bisa masuk Jadi gak boleh langsung nerobos kesana Ya antriannya sudah dimulai dari sini Sebelum kita masuk sudah Mulai antri ya Teman-teman Sudah mulai antri semuanya Dari sini Nanti diperiksa Izin masuknya disini Alhamdulillah Semua jemaah Bisa masuk ke dalam Karena kita sudah punya Surat izin untuk masuk Tadi dari Maasasah Tapi Masya Allah Ini kita diputar ya Ini untuk Mengurangi antrian mungkin Mengurangi Disakan Jadi Orang dibuat antri dulu Dibuat jalan panjang Seperti ini Mengutar Ya Kemudian bisa lihat kesana Disana baru Antrian lagi Tadi antri untuk Pemeriksaan surat Sekarang antri lagi Teman-teman Ini sekarang kita Antrinya di luar ya Di depan Di belakang masjid Ini Kita antri Sampai ke belakang itu Antrian semua Alhamdulillah 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 Kita masih antri Biasanya kita Kalau di dalam itu Antrinya disekat-sekat Kalau dulu sebelum Covid Terus sekarang Antrinya begini Ya sama aja sih Antri juga Biasanya kita Sampai 2 jam 2 jam setengah Sahabat-sekat Sahabat-sahabat semua Mungkin Dari perjalanan kita Tadi-tadi Dari hotel Ini yang paling pentingnya Ini yang paling penting Orang ketika Sudah masuk ke dalam masjid Menemukan Karpet warna hijau Seperti ini Tidak serta-merta Ini adalah Rawdah Yang disebut Rawdah itu Dalam hadis Rasulullah S.A.W Mabayna baiti Wamimbali Rawdatun Mintiyadil Jannah Jadi antara Mimbar Mimbar Rasulullah Dengan rumah Rasulullah Itu di tengah-tengahnya Yang disebut dengan Rawdah Tapi disini Barusan Para jamah Sudah salah faham Mereka kira Ini sudah Masuk ke Rawdah Ini Dikira sudah ada Di dalam rawdah Padahal bukan ya Ini orang-orang Masih ngantri juga Menunggu giliran Untuk masuk ke sana Sama disekat-sekat Cuman bedanya Sekarang Sekatannya itu Tidak seperti dulu Kita berdesak-desakan Tapi sekarang Orang sudah Disosial distancing Seperti itu Jadi Ini bukan rawdah Rawdah itu Disana nanti Kalau sudah Ada di Membar Dan rumah Rasulullah Di tengah-tengahnya Itulah yang disebut dengan Rawdah Ya Antara rumah Dengan membar Membarnya disitu Kalau tidak salah Lurusannya disitu Di depannya Muazzin Ada Nanti disitu Ada teras Terima kasih selamat menikmati Alhamdulillah teman-teman jamaah kita sudah selesai masuk ke dalam raubah dan tips buat teman-teman semua yang ingin khusyuk di dalam raubah Alhamdulillah sekarang barusan saya tidak terlalu mengambil banyak video di dalam raubah karena waktunya terbatas yang jelas yang disebut raubah itu adalah tempat dimana di tengah-tengah antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW kemudian tips kalau ingin khusyuk ketika kita berada di dalam raubah maka sahabat-sahabat semua sebelum masuk ke dalamnya perbanyak salawat ketika kita mengantri itu sekarang kan sudah tidak berdesak-desakan perbanyak bersalawat kepada Rasulullah dan ketika sudah lewat menyampaikan salam kepada Rasulullah ingat anak kita ingat ibu kita ingat saudara-saudara kita ingat keluarga-keluarga kita sampaikan salam dari mereka kalau tidak bisa bahasa Arab katakan kepada Rasulullah ya Rasulullah ada salam dari anakku ada salam dari ibuku ada salam dari nenekku ada salam dari adikku ada salam dari kerabat-kerabatku ada salam dari tetangga-tetanggaku insyaAllah kalau kita memang benar-benar ingin membawa keluarga-keluarga kita tercinta ke tanah haram Mekah dan Medina maka insyaAllah khusyuk itu akan kita dapatkan karena pastinya ketika kita sampaikan salam mereka dan tentunya ketika kita menyampaikan salam dari anak-anak kita dan saudara-saudara kita itu tentunya kita juga ingin merasakan bagaimana mereka merasakan nikmat yang begitu luar biasa yang juga kita rasakan maka teman-temanku semuanya jangan lupa ketika kita bersalam kepada Rasulullah ingat anak-anak kita ingat keluarga-keluarga kita tercinta doakan mereka agar mereka bisa sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah amin nah sahabat-sahabatku itu saja mungkin video kita kali ini kita sudah mau kembali ke hotel dan besok kita akan beranjak kembali ke kota Makkah bukan kembali ya kalau saya kembali kalau para jemaah akan bertolak menuju kota Makkah al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah intinya itu melaksanakan ibadah umrah semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua yang melihat video ini yang menonton video ini yang share video ini bisa segera Allah mudahkan jalannya untuk bisa sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah amin ya Rabbul Alamin semoga bermanfaat sampai jumpa di video video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum